Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus kerumunan masa di acara Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Setelah memeriksa sejumlah aparatur Pemprov DKI Jakarta, hari ini polisi memanggil panitia acara pernikahan putri Rizik Syihab. Kami Tumas, Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan sejumlah panitia pernikahan akan diperiksa. Selain panitia penyelenggara acara, polisi juga memanggil beberapa tamu yang turut hadir di acara tersebut. Selain itu, beberapa saksi yang berhalangan hadir pada selasa kemarin juga akan dilakukan klarifikasi oleh penyelidik. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai pemeriksaan panitia acara pernikahan putri Rizik Syihab, langsung kita bergabung bersama reporter Nadia Huta Galung serta juru kamera Fatan Jauhar. Nadia, siapa saja yang menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dengan kerumunan masa yang terjadi beberapa waktu lalu di acara pernikahan putri Rizik Syihab? Ya Nadia, saya ulangi pertanyaannya, siapa saja yang memulai masuk kami menjalani agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait dengan kerumunan masa yang berkumpul di acara pernikahan putri Rizik Syihab. Ya Anggita dan juga Pemirsa, setelah di hari selasa kemarin telah dilakukan pemeriksaan, hari ini kembali dilakukan pemeriksaan terkait dengan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan, langgaran protokol COVID-19 yaitu adalah penyelenggaraan pernikahan putri dari Rizik Syihab juga agenda-agenda yang dikatakan menghadirkan kerumunan masa yang mencapai 7 ribu orang. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, kami melihat sekretaris bantuan hukum dari Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Yanuar Azwar, terlihat mendatangi gedung dari Ditres Krimum, Polda Metro Jaya dan tadi memberikan beberapa pernyataan bahwasannya saat ini telah dilakukan, maksud kami masih berlangsung pemeriksaan terhadap Ketua Panitia dari pernikahan putri Rizik Syihab yaitu Ustadz Haris Ubaidila. Di mana Ustadz Haris Ubaidila sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan swab test dan sudah dinyatakan negatif. Ada beberapa hal yang disampaikan bahwasannya pihak FPI sendiri ini mengatakan dalam kehadirannya saat ini bukanlah merupakan pemeriksaan, melalinkan adalah untuk klarifikasi. Dan selain itu ada beberapa hal, pesan yang disampaikan oleh Rizik Syihab melalui sekretaris bantuan hukum FPI yaitu Aziz Azwar, yang menyatakan bahwasannya meminta kepada pihak Polda Metro Jaya agar melakukan keadilan, yaitu dengan juga melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang juga melakukan kerumunan dengan jumlah massa yang banyak, salah satunya adalah penyelenggaraan pilkada. Dan di dalam pemeriksaan ini, ini dilakukan terhadap tiga bagian, yaitu adalah terkait dengan pemerintah daerah yang kemarin sudah dilakukan di hari selasa kemarin, selanjutnya pemeriksaan dilakukan terhadap panitia, ya hari ini yang dilakukan juga tamu-tamu undangan dalam pernikahan Putri Rizik Syihab tersebut. Di mana mereka ini disangkakan, diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan ini dengan ancaman adalah maksimal 10 tahun penjara. Dan selain itu, kemarin juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di mana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga dikatakan menghadiri Undangan Putri Pernikahan Rizik Syihab tersebut. Dan kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan, yaitu selama 10 jam pemeriksaan dengan diajukan sebanyak 33 pertanyaan. Dan untuk hasil pemeriksaan, memang sampai saat ini belum diinformasikan kepada awak media. Sementara kembali ke Anda, Anggita. Ya Nadia, selain Gubernur DKI Jakarta yang sudah memberikan klarifikasi, sejauh ini sudah berapa saksi yang menjalani pemeriksaan terkait dengan kerumunan tersebut? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kabit Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Yusrinus, mengatakan dalam pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 14 orang atau 14 pihak. Dan yang sudah dilakukan pemeriksaan di hari selasa kemarin adalah sebanyak 9 orang, sehingga sisa yang akan diperiksa adalah sebanyak 5 orang. Di mana mereka, seperti yang kami katakan tadi, ini diduga melakukan tindak pidana undang-undang, maksud kami pasal 93 undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan dengan ancaman yaitu kurungan penjara maksimal 10 tahun. Dan juga ini, tadi kami mendapatkan informasi bahwasannya dalam 2-3 hari ke depan ini akan terus dilakukan pemeriksaan dan akan nantinya dilakukan juga gelar perkara, sehingga saat ini di mana dikatakan adalah tahap penyelidikan dan dalam tahap penyelidikan ini akan diketahui apakah memang ada unsur tindak pidana atau tidak, sehingga nanti dapat ditentukan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyelidikan. Anggita kembali ke Anda di studio. Terima kasih Nadia untuk informasinya, selamat bertugas kembali pemirsa. Demikian laporan dari reporter Nadia Utagalung serta juru kamera Fatan Jauhar dari Polda Metro Jaya.